Bersama saya, Pitus Polikarpusur, Wisi Manulang di sini. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Blender. Ketika pertama sekali kita membuka Blender, di sini langsung ada sub-objek berupa cube, kotak. Kenapa setiap kali membuka? Halaman baru, selalu ada kotak di sini, selalu ada di pusatnya, karena ini kursor, kursor ini, ini kursor berada di pusat ini. Misalkan jika kursor ini berada di sini, maka ketika ditambahkan objek baru, dia berada di sini sesuai di mana ada kursor. Jika kursornya ada di sini, maka ketika ditambahkan objek, maka objeknya akan menempati posisi sesuai di mana kursor itu berada. Contohnya, dimasukkan kursor di sini, ditambahkan objek baru, maka objeknya berada di mana kursor itu berada. Jadi ketika menambahkan sebuah objek, kita pakai menu add. Dengan ini bisa kita tambahkan apapun yang ada di sini, seluruh menu yang ada di sini bisa kita gunakan untuk menambahkan. Cara lain menampilkan ini, menampilkan tambahkan ini, adalah dengan menekan tombol shift A. maka menu ini juga muncul. Sama seperti menu ini tadi. Misalkan saya arahkan kursor di sini, setambahkan saya klik shift A, maka ini juga akan muncul menunya. Jadi bisa menambahkan objek-objek yang baru. Apakah ada cara lain menambahkan objek ke layar ini? Misalkan kita klik semua, kita hapus dulu. Kita blok seperti ini, lalu delete. Selain menggunakan menu add object atau shift A, apakah ada cara lain menambahkan objek ke sini? Di sini ada menu file, lalu import. Menu import bisa menambahkan objek dari luar fasilitas blender yang ada. Di fasilitas blender yang ada adalah menu yang ada di sini semua. Ini yang bisa kita tambahkan ke layar. Di luar ini, maka bisa kita tambahkan objek yang sudah kita miliki. Caranya file, import. Misalkan kita pilih obj. Lalu carilah file-nya di komputer Anda. Misalkan saya pilih karakter. Sudah masuk objeknya. Kita coba lagi import. Ini, mangkok. Nah, jadi objek-objek yang sudah kita miliki di blender, di komputer kita, bisa kita tambahkan dengan fasilitas menu import. Contoh lain, import. Objek. Kita geser. Kita scale berlebih besar kelihatan. Nah, itulah cara memasukkan objek ke layar blender. Jadi, bisa dengan menggunakan menu add, lalu tambahkan apapun yang ada di sini, fasilitas daripada blender bisa ditambahkan, atau gunakan sifat untuk menampilkan menu menambahkan objek atau gunakan menu import. File, semua jenis file yang ada di sini bisa Anda tambahkan. Jika sudah ada objeknya, Anda simpan di komputer Anda. Saya, Fitus Palikarpus Surung Isaman Ulang. Sampai di sini dulu tutorial cara menambahkan objek ke layar blender. Sampai bertemu dalam video tutorial selanjutnya untuk menu-menu lain daripada blender. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!